Kali ini saya akan mereview gimana caranya main Twitter Untuk yang pertama, fitur pertama adalah Home Di bagian Home ini, ini seperti beranda kalau di Facebook Di sini akan muncul tweet atau status yang dibuat oleh teman-teman kalian yang kalian follow Ataupun tweet orang lain yang di-retweet atau di-like sama orang yang kamu follow Misalkan kayak gini, ada tulisan unretweet Berarti di sini, teman saya yang bernama N, dia ditung-retweet dari Hilman Padahal saya nggak nge-follow Hilman Terus habis itu kayak seperti ini Tulisannya fan retweeted Artinya, si fan ini dia temanku Dia nge-retweet status dari Sanbe Faiza Ufi Ya, jadi seperti itu Ini untuk tab home atau beranda Terus habis itu Kalau misalkan kita mau bikin status Tinggal klik tombol ini Misalkan ini Misalkan kita tulis Malam Kita bisa subscribe foto di sini Sekarang pakai Ini Add Tweet Nah, otomatis tweetnya akan Muncul di beranda Kayak gini Terus yang selanjutnya Tab pencarian Di tab ini kita bisa lihat trending topic Ini settingannya trending topicnya untuk trending topic di Indonesia Bisa juga di setting untuk trending topic di seluruh dunia Misalkan ini Sana Berarti untuk topik ini Itu udah ada 10,8 G Orang yang nge-tweet tentang ini Terus habis itu Hashtag saya mau melamar anak om Itu artinya Sudah ada 10,1 G tweets Orang yang nge-tweet tentang tema itu Terus yang bagian bawah Ini biasanya random Ini tergantung topik-topiknya Ada entertainment Olahraga atau apa gitu Kalau misalkan kita mau cari ID Twitter teman kita Atau tema apa Kita bisa ketik di sini Misalnya Ketik Mafia Wasit Nah Nanti kan muncul di sini Kita klik Kita akan nemu ID yang kita cari Terus untuk selanjutnya Notifikasi Di dalam notifikasi ini ada 2 tab lagi Yang pertama All dan mention All ini tentang semua Gabungan dari mention Dan Misalnya kalau ada orang yang nge-follow kita Ataupun ada orang yang nge-like foto kita Nge-retweet foto kita Tapi kalau yang di mention Dia itu khusus untuk Yang menyebut nama kita Kayak gini Terus selanjutnya DM Direct message Di fitur DM ini Biasanya Ini kayak Inbox Atau Pesan Secara pribadi Yang kamu kirim Atau dikirim oleh orang lain Tampilannya seperti ini Kira-kira Ini ada message request Ini perpintaan pesan Soalnya settingannya Ini kan saya buat private Jadi tiap ada pesan baru Dia gak otomatis langsung masuk ke DM Tapi ke message request dulu Menunggu konfirmasi dari kita Terus abis itu ada Kita kembali ke home Di profile itu banyak settingan Disini misalnya kita ke menu pertama menu profile Di menu profile itu ada Foto profile kita Yang bisa diganti Ini foto background juga bisa diganti Ini bisa edit profile Disini tertulis Berapa following kita Berapa followers kita Terus abis itu kita bergabung di twitter itu Tanggal bulan berapa Tahun berapa ada disini Following Ini orang yang Yang kita follow Sedangkan followers Adalah orang yang follow kita Terus disini ada tweets Ini artinya status yang kita buat Twitch and replies Itu Tentang status yang kita buat Dan juga kita waktu Membalas tweet itu orang lain Media Ini tempat foto-foto yang kita upload Terus like Itu tweet-tweet yang kita like Disini biasanya untuk nyimpen-nyimpen tweet-tweet penting gitu Disini kita bisa edit profile Bisa edit nama Bio Lokasi Website Dan tanggal lahir Terus yang selanjutnya List Ini listnya kebelumat belum diisi Terus abis itu Setting dan privasi Disini bisa setting Akun Terus nomor handphone Pengaturan notifikasi Dan lain sebagainya Oke sampai sini dulu Nanti kalau ada tambahan lagi Saya tweet lagi Saya tweet lagi Saya tweet lagi Terima kasih Terima kasih.